Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Itulah yang disebut dengan langkah-langkah setan Sesungguhnya setan itu menjadi musuh yang nyata bagimu Artinya jelas dan terang permusuhannya Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat keburukan Ya'ani dosa Dan berbuat yang kecil Ya'ani perbuatan yang buruk menurut syariat Dan agar kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui Misalnya mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya Dan apabila dikatakan kepada mereka Ya'ani kepada orang-orang kafir Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Berubah tawkhid dan menghalalkan yang baik-baik Mereka menjawab tidak Tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai atau kami dapati dari kinanekmu yang kami Berubah pembukaan berhala diharamkannya bahair dan sawaib Sawaib dan bahair Sawaib adalah unta yang tidak boleh dimanfaatkan Dibiarkan lepas bebas hingga mati dengan sendirinya Sedangkan bahair adalah unta betina yang telah beranak 5 Beranak 5 kali dan anak kelimaannya itu jantan Lalu unta tersebut dipotong telinganya Unta-unta tersebut menurut tradisi kaum jahiliah Itu dagingnya haram dimakan Jadi haram disembelih Selanjutnya Allah SWT berfirman Apakah mereka akan mengikuti nenekmu yang mereka Meskipun nenekmu yang mereka itu tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan keagamaan Dan tidak pula memperoleh petunjuk pada perkara yang hak Kalimatannya di atas adalah bentuk pengingkaran Dan perumpamaan Atau sifat orang-orang kafir Serta orang yang mengajak mereka kepada petunjuk Adalah seperti orang yang memanggil binatang dengan teriakan Yang tidak dapat didengar oleh ternak tersebut Selain berupa panggilan dan seruan saja Artinya mereka hanya mendengar suara dan tidak paham akan maksudnya Maksudnya orang-orang kafir dalam menerima nasihat dan tidak mau memikirkannya Mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara pengembalanya Tetapi tidak paham akan maksudnya Mereka tulis bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat Pemirsa yang dihormati Allah Kesimpulannya pada ayat ini Allah SWT memberikan perumpamaan bagi orang kafir Yang menerima saja semua yang diperintahkan pemimpin mereka Dan apa yang dilakukan oleh nanya moyang mereka Sehingga mereka menolak ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan akal pikiran itu Mereka tak ubahnya seperti hewan piaraan Yang bila dipanggil oleh tuannya ia datang Bila diusir ia pergi dan bila ia dilarang memasuki suatu padang rumput Ia pun mengindarinya Sedangkan ia sendiri tidak mengerti apalagi memikirkan Untuk apa ia dipanggil, untuk apa diusir dan untuk apa Ia tidak diperbolehkan memasuki suatu tempat Demikianlah orang kafir itu Mereka mengikuti saja apa yang dilakukan oleh nenek moyang Mereka tanpa mempertanyakan apa dalilah atau dasarnya Apa manfaatnya dan lain sebagainya Mereka betul-betul berdua sekali Bagaikan orang yang tuli, bisu, dan buta Karena orang yang tuli, bisu, dan buta Pasti sangat bodoh Karena tidak ada satupun informasi yang bisa masuk ke otaknya Ya, bimbing, saya demikian Tahukah saya lain kali ini Mudah-mudahan memberikan manfaat Bagi kita yang sebesar-besarnya fiti ini Wadudunia walakhir Amin, amin, ya Allah Alamin Sya'ala nawa yakumna ladina yaswa'am lahum Waya rabbihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syafatan wa tarbiyatan khawas wa ta'ini fitini wa dunia walakhir Amin, amin, ya Allah Alamin Sekian, wallahu a'alam, biswab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.